Hai semua, saya maknya anak-anak, kali ini mau masak olahan ayam yang super enak Bahan utamanya cuma ayam, kentang, dan telur Mau tahu gimana cara buatnya? Nonton terus sampai selesai Siapkan 2 buah kentang yang telah dikupas dan dicuci bersih Kemudian potong-potong tebalnya kurang lebih setengah cm Selanjutnya siapkan cupar, blender, atau ulekan, terserah aja Kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 butir kemiri 1.4 sendok teh kayu manis bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1.5 sendok teh lada bubuk Dan 1.4 sendok teh pala bubuk Tambahkan sedikit air, ini ditambahin air kalau pakai blender atau cupar ya Kalau pakai ulekan, nggak perlu ditambahin air Kemudian haluskan bubuk, hingga bubunya halus Sambil menghaluskan bumbu, teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Jangan lupa juga like dan komentarnya Selanjutnya disini aku sudah siapkan 2 ruas jahe 2 ruas lengkuas Dan 1 batang serai Semuanya digeprek ya Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita panaskan dulu, biarkan sampai airnya menguap seluruhnya Tambahkan garam secukupnya, ini sesuai selera ya Nanti bisa koreksi rasa Kemudian tambahkan bumbu yang digeprek tadi Setelah bumbunya terlihat kering seperti ini Tambahkan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan sebongka kecil gula merah Dikira-kira aja ya banyaknya Dan 2 sendok makan air asam Aduk-aduk hingga tercampur rata Usahakan gula merahnya hancur ya Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis Lalu tambahkan 2 lembar daun salam Dan penyedap secukupnya Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan bumbunya matang Kemudian masukkan potongan ayamnya Disini aku pakai setengah ekor ayam Yang dipotong jadi 6 bagian Lalu tambahkan 1 butir telur Aduk-aduk hingga tercampur rata Tuang kurang lebih 300 ml air Aduk sebentar hingga tercampur rata Lalu tambahkan potongan kentang Koreksi rasa dulu ya Sesuaikan aja garam, gula, dan penyedapnya Sesuai selera masing-masing Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan Kalau mau pakai santan asli Tambahinnya pas tadi nambahin 300 ml air itu ya Ganti jadi 300 ml santan Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu biarkan hingga airnya menyusut Untuk tingkat kekeringan ayamnya Sesuai selera aja Tingkat kekeringannya Mau agak basah dari ini Atau lebih kering dari ini Sesuai selera aja Ini aku sampai keluar minyaknya ya Ini udah matang Matikan kompornya Lalu pindahkan ke dalam piring saji Nah ini enak banget ya ayamnya Teman-teman wajib coba ya ini Ini rasanya gurih, agak manis Bagi teman-teman yang suka pedas Bumbunya bisa ditambahin cabai ya Nah ini enak banget ya Silahkan dicoba di rumah masing-masing Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah